Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credit title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat yang kaya akan sumber daya alam dan bioenergi Dimana manusia, monster, feline, dan berbagai endemic life Telah ada sejak dahulu kala Bertahan hidup dalam ekosistem yang terus-menerus berubah Namun dunia primitif yang kita lihat hari ini Ternyata adalah sisa dari peradaban panjang di masa lalu Selama berabad-abad Peradaban manusia telah mengalami berbagai kemajuan yang sangat luar biasa Pengetahuan Teknologi Persenjataan Ritual Eksperimen Begitu maju hingga hubungan antar manusia dan monster Sudah tidak pernah seimbang lagi Hingga semuanya berakhir pada hilangnya peradaban itu Menyesakan dunia yang kita lihat sekarang Semua akan dibahas dalam seri cerita monster Great Dragon War Episode The Tower Di dunia dimana game monster hunter berlangsung Pernah hidup sebuah peradaban kuno Meskipun disebut kuno mereka adalah masyarakat yang sangat maju dengan teknologi Yang bahkan orang-orang saat ini tidak akan mampu untuk memahaminya Mereka belajar dan melakukan percobaan terlalu banyak Dan terus tidak berhenti bertanya apakah mereka harus melakukannya Hingga alam pun mulai melawan untuk menghentikan mereka Orang-orang zaman dahulu terobsesi dengan Elder Dragon Lakukan banyak penelitian terhadap mereka Hal ini dapat kita temukan informasinya melalui Ancient Scroll atau gulungan kuno Dan semacamnya Dan bahkan orang-orang ini mencoba untuk mereka yasa senjata untuk melawan para Elder Dragon Kita bisa melihat contoh teknologi mereka dimana-mana Relic Weapon Senjata busur seperti balista Senjata yang diambil dari batu kuno dengan kekuatan elemen naga yang sangat tinggi Dragonator dan lain-lain Seperti yang bisa kita duga Obsesi mereka terhadap Elder Dragon dan teknologi menyebabkan pertikaian yang besar-besaran antara naga dan manusia Yang pada akhirnya akan memusnahkan seluruh peradaban pada zaman itu Sebelum kejatuhannya Kemajuan dalam teknologi dan biologi berkembang pesat dengan kecepatan yang sangat tinggi Diluar kemajuan mereka dalam persenjataan Orang-orang pada zaman itu akhirnya belajar bagaimana menciptakan organisme hidup dengan menggunakan teknologi mereka Dimana ini adalah sebuah lingkaran berbahaya Yang mana untuk menciptakan yang mereka perlu memuduh banyak sekali kehidupan Inilah mengapa hal ini disebut sebagai tindakan terlarang dari orang-orang pada zaman itu Kemudian salah satu peninggalan dari orang-orang zaman kuno yang bisa kita lihat hari ini The Tower Menara ini merupakan sebuah monolid kuno Sebuah bukti peradaban yang hilang Tujuannya tidak pernah diketahui Namun sekarang sudah menjadi reruntuhan seperti yang biasa kita lihat Dan monster-monster kuat menghuni area tersebut Banyak sekali Elder Dragon dan Wyvern yang menghuni puncak dari menara ini Dimana ini merupakan tempat perlindungan dari keberutalan di dunia monster hunter Tower Nama Jepangnya adalah To Merupakan wilayah menara yang terdiri dari dua area utama Bagian dalam dan bagian luar Menara ini sendiri merupakan struktur runtuh yang menjulang melampaui awan Dipercaya bahwa menara ini dibangun menggunakan bahan dari tubuh Kushala Daora Inilah sebabnya mengapa kita mungkin akan sering sekali menemukan sisik dari naga yang membusuk saat sedang menambang Base Camp Jalan sempit di antara tebing berbahaya dan air terjun Dimana ada lengkungan batu besar disini Daerah 1 Area terbuka dengan tebing besar dan air terjun di arah selatan Banyak sekali uptonaut berkeliaran disini Daerah 2 Area luar menara yang sangat luas Terdapat banyak sekali pilar yang runtuh dan pinggirannya yang dibatasi oleh bebatuan Monster yang biasa terlihat disini adalah Rimobra Daerah 3 Pintu masuk menuju menara Ruangan ini telah ditumbuhi oleh banyak sekali akar pohon Dan dipenuhi serangga yang bercahaya Monster yang biasa terlihat disini adalah Great Thunderbug Daerah 4 Jalur pendek di dalam menara Tempat terbuka yang paling rendah Monster yang biasa terlihat disini adalah Gia Prey dan Rimobra Daerah 5 Area terbuka yang luas dimana monster besar mulai dapat ditemukan Monster yang biasa terlihat disini adalah Gia Prey, Great Thunderbug, dan Rimobra Daerah 6 Jalur menanjak di sepanjang dinding bagian dalam menara Terdapat banyak sekali bukaan besar di bagian dinding Dimana kita bisa melihat langit dari kejauhan Monster yang biasa terlihat adalah Rimobra Daerah 7 Merupakan jalan sempit di bagian dalam menara Monster yang biasa terlihat disini adalah Shagalaka Daerah 8 Jalur menanjak lainnya dengan fitur yang sama dengan Area 6 Monster yang biasa terlihat adalah Rimobra Daerah 9 Secara visual sangat identik dengan Area 7 Termasuk lubang besar yang mengarah ke kehampaan dari tempat yang sangat tinggi ini Monster yang biasa terlihat disini adalah Shagalaka Daerah 10 Bagian paling tinggi dari tower yang sangat tidak menyenangkan Banyak sekali monster besar yang biasanya bertarung disini dalam pertempuran iklim Ini adalah area luas yang sempurna untuk bertarung Nesho Atau hanya disebut sebagai Den Adalah bagian dari tower yang baru ditemukan dalam pembaruan musim ke-8 Monster Hunter Frontier Tempat ini jarang sekali dikunjungi oleh monster Dan tampaknya menjadi rumah bagi Diuragawa dan Miru Tower Summit Nama Jepangnya adalah Tono Itadaki Tower Summit adalah area yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter 4 Secara visual hampir identik dengan Area 10 dari menara ini Meskipun lantainya telah sedikit dimodifikasi Dengan tepian kecil yang ditambahkan untuk memungkinkan serangan melompat oleh Hunter Tower 2 Nama Jepangnya adalah Tono Bagian menara ini sebagian besar sama persis dengan Tower 1 Hanya saja area interiornya telah diperpendek dan bagian atasnya telah dibodifikasi Untuk memungkinkan pertempuran dengan Yamatsukami Terdapat lantai di bagian bawah dimana Yamatsukami dapat mengapung Dimana jika Hunter terjatuh secara tidak sengaja Maka mereka akan mulai membuang waktu untuk mendaki kembali Tower 3 Atau 4 Lord Arena Nama Jepangnya adalah Tono Hikyo Bagian menara ini berbentuk seperti arena Disinilah Hunter dapat melawan beberapa jenis makhluk penghuni tower Seperti Silver Rathalos Gold Rathian Dan Kirin Area ini dapat dicapai dengan melompat dari bagian menara dari titik awal Yang tampaknya merupakan area 4 dari versi game sebelumnya Tetapi hanya dapat dicapai dalam quest yang sangat spesifik Di perkemahan area ini sama sekali tidak terdapat tempat tidur Dan kotak persediaan Hunter Yang berarti perbekalan tidak akan pernah diturunkan selama pencarian Hanya ada satu titik kumpul yang berada di area yang terletak di dinding timur Dan berisi Battlefield Jewels Dan Decade Dragon Scales Yang dapat ditemukan di tempat ini Tower 3 kembali hadir di Monster Hunter 3 Ultimate Dimana spesies selangka seperti Lusen Nargakuga Gold Rathian Dan Silver Rathalos dapat dilawan Ini juga merupakan satu-satunya tempat dimana Elder Dragon Bones dapat dikumpulkan Di Monster Hunter Gen Area ini diubah namanya menjadi Forlorn Arena Dan telah menerima berbagai perubahan Dimana berbagai tepian untuk serangan lompatan Area perkemahannya pun juga terdapat kotak persediaan Cloud Viewing Fortress Nama Jepangnya adalah Kumomitoride Adalah lokasi yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Frontier G10 Benteng ini dibuat oleh peradaban kuno Dan digunakan oleh mereka untuk mengamati awan di langit Cuaca di lokasi ini akan berubah jika Guanzurumu mengalami perubahan mood Fortress Ruins Nama Jepangnya adalah Toridato Fortress Ruins adalah area baru yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Frontier Z Selain informasi umum yang dapat kita temukan di Monster Hunter Fandom Berikut adalah kompilasi yang diambil dari magazine Atau majalah Hunter yang dapat ditemukan dalam rumah Hunter di Monster Hunter Freedom Unite Ini adalah bagian dari info magazine About the Tower Hunting Life A Monday Magazine for Hunters Section The Lay of the Land Topic Number 7 Until 15 Page 7 Info magazine ini terdapat di Monster Hunter Freedom 2 Dan Monster Hunter Freedom Unite Catatan pertama Dari ahli geografi Mindguard Saya adalah ahli geografi terkemuka di Mindguard Apa yang kita pegang adalah catatan penelitian hidup saya terhadap negeri-negeri indah di dunia ini Bagian ke-7 dalam seri saya akan membahas menara yang baru-baru baru-baru ini ditemukan di zona jungle Catatan kedua Catatan kedua Sebuah bangunan raksasa yang ditemukan di hamparan luas jungle Merupakan peninggalan dari zaman berbeda yang menembus langit Siapa? Mengapa? Catatan ketiga Meskipun keberadaan menara ini disebutkan dalam tulisan-tulisan kuno Dibutuhkan seorang hunter khusus yang mengumpulkan potongan-potongan peta yang telah lama terlupakan Dan juga kerjasama dari pusat pengamatan Elder Dragon Untuk akhirnya membuat lokasi menara yang telah lama dirumorkan tersebut untuk diketahui semua orang Catatan keempat Bahkan saat ini Penelitian terhadap menara terus berlanjut Namun menara ini tetap menjadi rumah bagi Elder Dragon yang sangat kuat Yang berarti bahwa penelitian ini hanya dilakukan dengan sangat hati-hati Mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan Atau bahkan bertahun-tahun untuk mengungkap semua misteri di menara ini Catatan kelima Selain Elder Dragon Monster berbahaya lainnya yang menyebut menara sebagai rumah mereka adalah monster yang paling sering ditemui Dalam kelompok ini Salah satunya memiliki ukuran sebesar velocity prey Mereka dapat terbang di udara sambil menyemprotkan racun dan membuat senjata jarak dekat menjadi tidak efektif Catatan ke enam Lingkungan khusus ini juga melahirkan Thunderbug yang sangat besar dan sangat berbahaya Saat ini disebut sebagai Great Thunderbug Saya sendiri juga jarang diserang oleh ancaman ini Namun bahaya mereka terhadap hunter tidak dapat dilebih-lebihkan Karena satu sentuhan mampu menyebabkan kelumpuhan Catatan ke tujuh Saat ini Penelitian kami menunjukkan tidak ada satupun item yang hanya dapat ditemukan di area ini Jika tujuan kita adalah mengumpulkan material Kehadiran monster yang kuat akan sangat mengurangi keuntungan dari misi pengumpulan apapun di area ini Fan Theory Dari informasi yang pernah kita dapatkan di cerita Dure Mudira Dapat disimpulkan bahwa orang-orang peradaban kuno yang mendiami tower Amat sangat memuja sebuah keberadaan di langit sana Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki sangat mumpuni untuk membangun monolith kolosal seperti tower ini Dari gambaran visualnya Tidak dapat diperkirakan seberapa banyak kusala daora yang dikorbankan untuk material utama di tempat ini Selain itu juga fakta bahwa mereka mampu memodifikasi monster untuk dijadikan penjaga koridor-koridor menara ini Dimana orang-orang pada zaman itu selalu melakukan pemujaan Dan menyimpan berbagai jenis benda berharga untuk pemujaan mereka Tidak lupa juga dengan berbagai jenis perangkap berbahaya yang tersebar di seluruh tempat Semakin menjadikan perspektif bahwa mereka adalah orang-orang yang sanggup melakukan apapun Namun memegang rahasia yang teramat besar untuk mereka simpan sendiri Kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang kuno ini ingin bermain seperti sang pencipta Yang akan mengendalikan segalanya Dengan dalih perlindungan manusia dan pemusnahan monster Kenyataannya banyak sekali monster yang menjadi tidak terkendali di menara ini Sampai akhirnya kemunculan Dure Mudira yang menghuni Sky Corridor Dan diduga menjadi salah satu penyebab musnahnya peradaban itu Tetapi kemudian muncul pertanyaan besar Apakah mereka benar-benar musnah? Apakah mereka murni merupakan orang-orang yang memegang erat sains dan teknologi? Sepertinya orang-orang ini tidak hanya memahami sains Namun juga sangat dekat dengan ritual kuno Atau bahkan kemungkinan juga memahami garis waktu Contoh konkretnya adalah The Scarlet Mystery Man Pernah disebutkan bahwa The Scarlet Mystery Man Merupakan sosok yang muncul di kerajaan Sraith Untuk memberikan peringatan bahwa monster legendaris yang menjadi musuh kemanusiaan Akan datang dan membakar segalanya Yang kita ketahui saat ini The Scarlet Mystery Man Merupakan orang atau sosok yang memberikan misi pembunuhan Alatrion Di monster antargenerasi ketiga Sementara sejarah kehancuran Sraith dan Tower Merupakan kejadian ribuan tahun yang lalu Bagaimana mungkin orang yang muncul dalam sejarah ribuan tahun yang lalu Ada di zaman ini Dan bahkan memberikan misi pembunuhan salah satu Black Dragon Sampai saat ini tujuan pembunuhan Alatrion pun menjadi misteri Walaupun fan teorinya pernah dibahas pada cerita monster episode Alatrion Jika kita mencoba mencari benang merah penghubung berbagai fakta kecil ini Bagaimana jika ternyata tidak semua orang dari peradaban kuno punah selamanya Bagaimana jika ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi digabungkan dengan ritual kuno telah membuka gerbang yang seharusnya tidak pernah mereka buka Sebuah pengetahuan tentang pertikaian dengan Elder Dragon Atau bahkan mungkin pengetahuan yang dapat membuat manusia menjadi terlalu kuat dan berbahaya hingga menggagalkan ekosistem Dugaan ini didasarkan pada monster Hunter Frontier Dimana hunter kota Meziporta memiliki teknik khusus yang dapat memperkuat diri mereka Setelah melewati ritual kuno yang informasinya didapat dari peninggalan zaman dahulu kala Dasar informasi lainnya adalah keberadaan Scarlet Mystery Man Lalu juga kemunculan Fatalis yang menjadi bagian dari teka-teki ini yang melengkapi dasar semua teorinya Peradaban kuno Terutama di Regional Tower yang melakukan banyak sekali hal gila di menara itu Pembantayan Kushala Daora Dan perlakuan mereka yang menjadikannya sebagai fondasi bangunan Modifikasi monster Tulisan-tulisan mengenai riset persenjataan unik seperti Charge Blade dan Gun Lens Konsep senjata raksasa seperti Dragonator Misi pembunuhan Black Dragon Semua poin ini menjadikan alasan yang tepat kenapa alam menjadi murka Dan menghadirkan Fatalis sebagai bagian dari musuh sempurna umat manusia Namun pada akhirnya terdapat satu titik yang tidak dapat dipahami Masyarakat kuno di Regional Tower menghilang selamanya Namun bukan Fatalis yang menghabisinya Fatalis muncul dan memusnahkan kerajaan Shreit yang sangat besar Tidak terlihat ada hubungan apapun dengan Tower Inilah yang mengawali kecurigaan bahwa tidak semua orang dari peradaban kuno punah selamanya Kecurigaan ini juga membuat kita bertanya-tanya bahwa Apa sebenarnya kaitan Tower dan kerajaan Shreit yang sangat besar dan kuat itu? Apakah kerajaan Shreit merupakan penyalur material Kushala Daora terbesar untuk pembangunan Tower? Apakah Tower berupakan mega proyek milik kerajaan Shreit yang ingin menjadi kerajaan terbesar Dan memenangkan seluruh pertempuran dengan menganfaatkan pengendalian monster? Apakah maksud dari Scarlet Misery Man? Membawa berita pada Raja Shreit saat itu sebenarnya adalah peningatan dari pengetahuan terlarang mereka Apakah Scarlet Misery Man adalah orang dari peradaban kuno penghuni Tower? Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Bagaimana pendapat kalian mengenai peradaban yang membangun Tower dan alasan hilangnya peradaban ini? Serta kaitannya dengan Fatalis? Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di part yang berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton